Hai semuanya, di video kali ini, Inspirasi Pagi akan membahas tentang 4 usaha sampingan di desa yang bisa untung minimal 10 juta dalam sebulannya. Bahkan usaha nomor 4 bisa omset 180 juta dalam sebulannya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja ide bisnisnya? Tonton hingga selesai ya. Ide usaha yang pertama adalah dengan usaha cuci sepeda motor. Salah satu ide usaha yang bisa kamu terapkan di pedesaan adalah dengan usaha jasa cuci sepeda motor. Pulang usaha ini sangatlah potensial mengingat setiap rumah di desa pasti punya sepeda motor. Bahkan ada yang 2 hingga 3 motor itu di setiap satu rumahnya. Anak punya motor sendiri, suami dan istri punya motor sendiri-sendiri. Jadi peluangnya itu sangat besar. Untuk perhitungan usaha cuci sepeda motor ini, misal dengan tarif 10 ribu rupiah setiap kendaraan. Kalau sehari ada 20 kendaraan, minimal penghasilan 200 ribu dalam seharinya sudah bisa kamu dapatkan. Kalau sebulan kan berarti 6 juta rupiah kan? Lumayan banget gitu. Untuk modal yang harus disiapkan setidaknya ada 4 jutaan ya. Itu sudah bisa kok untuk menekuni usaha ini. 4 jutaan ini sudah termasuk kompresor, sudah termasuk listrik, sampo, dan lain-lain. Dari segi modal cukup terjangkau, tapi peluang penghasilannya itu ya cukup menjanjikan. Jadi melihat peluangnya itu yang masih oke, usaha cuci sepeda motor merupakan salah satu usaha yang bisa kamu pertimbangkan untuk dieksekusi. Nah selainnya untuk usaha samian yang kedua adalah dengan usaha sayuran dengan konsep modern. Salah satu ide usaha yang bisa kamu lakukan di pedesaan adalah dengan usaha sayuran dengan konsep modern. Salah satu yang cukup sukses jualan sayur dengan konsep modern adalah ini nih. Yang dengan jualan sayur 3 jam saja sudah bisa merup 1,5 juta dalam seharinya. Luar biasa kan? Dia adalah Farida dari Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang jualan sayur dengan konsep dikemasin kayak gini. Jadi sayurannya itu di packing dengan rapi seperti ini gitu. Dengan konsep yang modern. Ini dijual dengan harga serba 5 ribuan. Murah meriah, terlihat higienis, bersih dan juga menarik. Jadi ya wajar aja kalau haris manis gitu. Untuk sayurannya ya macam-macam. Mulai dari tomat, brokoli, terong, cabai, wortel, bawang, dan lain-lain. Jadi emang sangat lengkap. Ini paket sayur asam segini harganya juga cuma 5 ribuan saja gitu. Jadi ya memang murah banget. Mbak Farga ini melayani juga pesan antar melalui WhatsApp. Sehingga lebih memudahkan pembeli kalau mau melakukan pemesanan secara online. Jadi melihat peluangnya yang masih menjanjikan. Usaha sayuran dengan konsep modern merupakan salah satu usaha yang bisa kamu tekuni juga. Nah selanjutnya untuk ide usaha sampingan yang ketiga adalah dengan usaha warmindo kekinian. Ide usaha lainnya yang menjanjikan untuk ditekuni adalah dengan usaha warmindo kekinian. Atau waru makan indomie dalam bentuk kontainer kayak gini. Usaha seperti ini modalnya cukup terjangkau. Tapi dengan segmen target market semua kalangan. Seperti anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Itu semua bisa kita raih gitu. Soalnya marketnya itu semua kalangan. Untuk estimasi penghasilan, usaha warmindo ini bisa dianggap 4 jutaan dalam sebulannya. Nah dari omset 4 juta ini setidaknya profit 2 juta sudah bisa kok kamu dapetin. Tapi kalau terjualnya di atas perhitungan ini ya keuntungannya ya pastinya lebih banyak lagi gitu dalam sebulannya. Selanjutnya untuk perhitungan modalnya berikut detailnya. Untuk kontainer perkiraan dianggap 5 jutaan rupiah. Selanjutnya untuk membeli bahan-bahan mie instanya itu dianggap 2 juta rupiah. Selanjutnya perlengkapan seperti alat makan, sendok, mangkok, wajan, kompor, LPG, dan lain-lain dianggap 1 juta rupiah. Sehingga untuk total keseluruhan dianggap 8 juta rupiah. Untuk sewa tempat misalnya di teras Indomaret atau Alphamart itu dianggap 500 ribu hingga 600 ribu rupiah. Tapi kalau teman-teman untuk tempatnya milik sendiri ya malah enak gitu. Malah gratis tanpa biaya apapun. Selanjutnya untuk gaji karyawan itu sekitar 1 juta 200 ribu rupiah. Tapi ini opsional ya. Bisa merekrut ketika bisnis itu sudah 100% jalan dan 100% berkembang. Jadi melihat masih banyaknya orang Indonesia yang masih menyukai mie makanan instan seperti mie instan. Usaha War Mindo masih tetap menguntungkan untuk dijalani. Nah selanjutnya untuk ide usaha yang keempat adalah dengan usaha keripik tempe. Nah ini menarik. Usaha dipenang makanan khususnya camilan keripik dari dulu sampai sekarang masih tetap menjanjikan untuk ditekuni. Karena penghasilan dari usaha keripik tempe ini gak cuma jutaan ya. Tapi bisa puluhan bahkan ratusan juta omset dalam sebulannya. Salah satu yang sukses di industri keripik tempe ini adalah ini nih. Ibu Maria yang dengan usaha keripik tempe saku bisa meraup 6 juta omset dalam seharinya. Atau 180 juta omset dalam sebulannya. Luar biasa kan? Keripik saku yang diberi merk Imogiri Jaya ini sudah didistribusikan di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa Timur, bahkan sudah ekspor ke luar negeri. Seperti di Malaysia, Singapura, hingga Hongkong. Jadi memang untuk keripik tempenya sudah terbukti enak, sudah terbukti disukai banyak orang sehingga bisa ekspor ke luar negeri. Kalau kamu survei di marketplace, penjualan keripik tempe juga laris banget gitu. Misalnya ini, keripik tempe dalaris yang dengan harga Rp 50.000 saja bisa terjual Rp 5.000 penjualan. Ini berarti omsetnya Rp 50.000 dikali Rp 5.000 sama dengan Rp 250 juta gitu. Fantasis banget kan? Jadi melihat pelewangnya yang masih besar, kamu juga bisa menekoni usaha keripik tempe ini. Oke demikian video ini, subscribe biar tahu kalau ada update video yang terbaru. Oke terima kasih.